Halo teman kece, ketemu lagi ini sama Kananda dan kali ini Kananda mau bahas soal matematika, kali ini topik integral fungsi aljabar. Nah integral fungsi aljabar ini menjadi materi SMA ya, sekarang sih biasanya udah dipelajarin di kelas 11 ya. Oke, kita langsung bahas aja deh soalnya ya. Sebuah partikel bergerak menuruni bidang miring sehingga mengalami percepatan A yang memenuhi persamaan AT sama dengan 12T plus 6 dengan A dalam meter per detik kuadrat dan T dalam detik. Partikel tersebut bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2 meter per detik ketika T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 1 detik, jarak yang telah ditempu adalah 5 meter. Pertanyaannya, posisi partikel tersebut saat T sama dengan 4 detik adalah Oke teman kece, seperti biasa, kalau ada soal cerita, kita tulis dulu informasi yang ada di soal. Yang pertama, disini ada persamaan percepatan AT ya, sama dengan 12T plus 6. Berarti AT sama dengan 12T plus 6. Terus, disini ada keterangan juga, V 2 meter per detik ketika T sama dengan 0. Berarti ada fungsi VT, ya kecepatan dalam T. Berarti ini adalah VT. Jadi, dimana disini adalah V2. Ya, sama dengan, oh sorry, V0 ya, V0 sama dengan 2. Oke, terus adalah gini, pada saat T sama dengan 1 detik, jarak yang telah ditempu adalah 5 meter. Berarti ada keterangan ya, disini jarak dalam detik berarti ST. Nah, disini berarti S dalam 1 detik ya, itu adalah 5. Oke, nah informasi-informasi ini nanti akan kita pakai ya, tapi kita akan kerjakan step by step dulu. Teman-teman, ya teman kece harus ingat nih, disini ada A, V, S atau percepatan, kecepatan, dan jarak. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat ya, teman kece, pertama kita akan cari tahu dulu nih hubungan antara A dan V, atau percepatan dan kecepatan. Apa sih hubungan antara mereka berdua? Apakah mereka ada hubungan? Yes, ada. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah VT, ingat ya, itu adalah integral dari A, T. DT ya. Ingat, sekali lagi, VT sama dengan integral A, T, D, T. Oke, nah sekarang kita substitusi dari informasinya sudah ada. Berarti integral A, T-nya berapa? 12T plus 6 DT. Bagaimana cara mengintegralkan fungsi seperti ini? Oke ya, teman kece, ingat ya, bentuk umum dari integral dulu. Integral dari AX pangkat N DX itu adalah A per. Ingat ya, kita selalu melihat pangkat dari X. Di sini N, kita tulis N, plus 1 X, N plus 1 plus C. Ya, jadi ingat nih, selalu pangkatnya itu ditambahin 1 di bawah dan di atas nih, karena Anda bisa gampang ingatnya gitu. Ya, di bawah dan di atas, pangkat dari CX kita tambah 1. Jangan lupa, integral itu ada plus C di belakangnya. Oke, berarti kita bisa dapat ya. Karena Anda lanjut di sini, sama dengan 12T. Di sini kan T berarti pangkat 1 ya. Berarti 12 per 1 tambah 1 ya. Jangan lupa ya, ingat, jangan kekecoh. Biasa ini pada kekecoh nih, di sini pangkat 1 di sini cuma ditulis 1. Jangan ingat, ada tambah 1-nya. T, 1 tambah 1. Ditambah, walaupun 6 ini tidak ada fungsi T, teman gajah, tapi ingat, di sini kan sebentarnya itu, dia ada T pangkat 0. Karena T pangkat 0 kan 1, dan itu tidak ditulis. So, kita bisa tulis 6 per 0 tambah 1, karena dia T-nya pangkat 0. Ya, habis itu kita tulis T di sini. 0 tambah 1 plus C. Oke, kita kelihatan langsung di sini ya, 12. 1 tambah 1, 2 ya, 12 per 2, 6. 6T, 1 tambah 1, 2 berarti 6T kuadrat, ditambah 6 per 0 tambah 1, kan 1. 6 per 1, 6. T, 0 tambah 1, 1. Pangkat 1 tidak perlu kita tulis ya, berarti 6T. Plus C. Oke, ini yang jadi pegangan kita untuk langkah selanjutnya. Kita sudah mendapatkan fungsinya di sini adalah VT sama dengan 6T kuadrat plus 6T plus C. Oke, kita lanjut kerjain di sini. Sekarang, fungsi A sudah kita pakai. Lanjut, kita sekarang pakai si VT. Ya, di sini ada keterangan V0. Karena ada tulis di sini V0. Sama dengan 2 nih, teman kece. Berarti, ya, kita bisa masukin ke fungsi yang VT ini. Berarti, V0 sama dengan 6 dikali 0 kuadrat ya, tambah 6 kali 0 plus C. V0 berapa di sini? Kita tulis 2. Ya, sama dengan 6 kali 0, 0 tambah 0 tambah C. Berarti C sama dengan 2. Kita substitusi C ke persamaan ini. Ya, berarti VT sama dengan 6T kuadrat plus 6T plus 2. Oke, inilah yang akan kita pakai untuk selanjutnya. VT sama dengan 6T kuadrat plus 6T plus 2. Nah, sekarang kita balik ke atas ini, teman kece. Apa hubungan VT dan ST? Oke, ingat, ya, ST sama dengan integral dari VTDT. Nah, ini yang harus teman kece, pahami juga. ST adalah integral dari VTDT. Ya, pokoknya ingatnya adalah, oh, kalau kecepatan itu, dia adalah integral dari kecepatan. Ya, sedangkan jarak itu adalah integral dari kecepatan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, sekarang kita lanjut di sebelah sini, ya. Berarti di sini sudah kita ketahui bahwa ST sama dengan integral dari VTDT. Yaudah, kita masukkan integral dari VT-nya berapa? 6T kuadrat plus 6T plus 2DT. Oke, langsung aja yuk. Ingat, kalau ada satu-satu seperti ini, ya, kita kerjain integralnya satu-satu. Berarti yang 6T kuadrat, ya. Karena langsung aja ya, berarti kan di sini 6 per 3. 3, 3 tahu dapat dari mana ya? Karena 2 tambah 1. T pangkat 3 plus 6 per, ini kan pangkat 1, berarti 1 tambah 1, 2. T, 2 plus 2 per, berapa? Per 1, ya. Karena ini 0, kan T pangkat 0. T, 0 tambah 1, 1. Plus C. Oke, plus C lagi. Sama dengan 2T pangkat 3 plus 3T kuadrat plus 2T plus C. Nah, ini kita dapat nih, ST-nya adalah 2T pangkat 3 plus 3T kuadrat plus 2T plus C. Ingat, ada informasi bahwa S1 sama dengan 5. Berarti kita S1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3, tambah 3 dikali 1 kuadrat. Tambah 2 kali 1 plus C. S1 nilainya ada 5, 5 kita tulis di sini. 5 sama dengan 2 tambah 3, tambah 2 plus C. 5 sama dengan 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7 plus C. Berarti C sama dengan minus 2. So, kita akan dapat di sini, ya. Kita akan memasuki langkah terakhir. Kita tulis fungsi ST-nya lagi, yaitu, ST-nya kan kita sudah dapat nih, yang awalnya di sini. Ya, tapi ingat, kita kan harus dapat nilai C. Berarti ST sama dengan 2T pangkat 3 plus 3T kuadrat plus 2T, C-nya adalah minus 2. Oke, yang ditanyakan adalah posisi partikel tersebut saat T sama dengan 4. Berarti kita cari S4, D. Oke, 2 kali 4 pangkat 3. Tambah 3, kita jantung ya. Kali 4 kuadrat ya, kayaknya 4. Tambah 2 kali 4, minus 2. Oke. Kita hitung ya. 4 pangkat 3 berapa? 64 kali 2, 128. Tambah 16 kali 3, 48. Tambah 8, minus 2. Oke, sip. Sudah benar ya. Kita jumlahin. So, hasilnya adalah 182 meter. Ada jawabannya? Ada dong ya. Jawabannya adalah C, 182 meter. Oke, gampang ya teman KC? Jadi memang kelihatan panjang nih caranya. Iya, karena kan Anda sedang menjelaskan. Jadi step by step. Tapi nanti teman KC kalau sudah mengerjakan soal lama-lama bakal terbiasa nih. Ingat pokoknya konsep utamanya adalah hubungan antara percepatan, kecepatan, dan jarak dulu. Itu yang teman KC harus pahamin dulu. Setelah itu, dicari fungsinya dari masing-masing. Habis itu cari nilai C-nya. Sekali lagi, harus dicari itu nilai C-nya. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada konstanta yang berbentuk huruf ya. Tapi sudah berbentuk angka semua, supaya nanti kita bisa dapat hasil dari pertanyaan yang ada di soal. Begitu ya. Oke teman KC, nah kalau sudah paham nih tentang soal ini, coba teman KC kerjain soal yang muncul di layar nih. Oke, ini soalnya ya. Coba teman KC kerjain dan coba jawab di kolom komentar ya. Berapa hasilnya? Oke teman KC, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Youtube Kejar Cita. Kalau teman KC pengen hatian soal matematika yang lebih banyak lagi, atau pengen hatian soal dari mata pelajaran lainnya, langsung aja yuk, masuk ke website kejarcita.id atau teman KC bisa juga loh, download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu Rai Cita. Terima kasih telah menonton!